Halo semuanya, balik lagi di AppReview ID bersama gue, Giyar. Setelah sebelumnya ngebahas Durgaud K620W yang punya layout TKL, kali ini gue mau ngebahas keyboard dari brand yang sama, Durgaud. Tapi kali ini keyboardnya punya ukuran yang lebih kecil. Ini adalah Durgaud Fusion. Sama kayak Durgaud K620W, Durgaud Fusion ini masih belum tersedia di Indonesia. Keyboard ini bisa kalian dapetin di website 4to5degree.com dengan harga 4.990 THB atau sekitar 2,2 juta rupiah. Link pembeliannya bakal gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dengan harga segitu, di paket pembelian kita bakal dapet unit keyboardnya beserta dust cover, sebuah manual book, kabel USB Type-C to Type-C, kabel USB Type-C to Type-A, adapter, kabel tie, dan keycaps puller. Durgaud Fusion adalah keyboard mekanical wireless yang compact dengan layout 65%. Keyboard ini cocok buat portabilitas dan buat kalian yang suka sama desain ala-ala retro gitu. Durgaud Fusion hadir dengan 3 pilihan warna. Original kayak unit yang gue pegang ini, Navigation dengan kombinasi warna biru, kuning, putih, dan terakhir Steam dengan kombinasi warna abu-abu, hitam, dan juga merah. Kalau disuruh milih, mungkin gue akan milih yang varian warna Navigation. Tapi varian warna original ini menurut gue sih yang paling dapet feel retronya ya. Selain karena desain, colorway keycaps versi original ini menurut gue juga yang paling retro banget sih. Beda sama Durgaud K620W yang lumayan berat, Durgaud Fusion ini kerasa cukup enteng dengan material plastiknya. Meskipun begitu, menurut gue build quality dari keyboard ini udah cukup kokoh. Nggak ada bagian-bagian tertentu yang kendor gitu. Di bagian kiri atas terdapat logo Durgaud dengan background hitam. Kalau dilihat sekilas ya ini emang kayak tempelan logo aja. Tapi uniknya, di balik logo ini ada tempat di mana kita bisa nyimpen dongle 2.4GHz dari keyboard ini. Caranya itu dengan eken sisi kanan logo dan geser deh ke kiri. Jadi ini kayak magnetik gitu lah. Dengan mekanisme tempat nyimpen dongle yang kayak gini, bikin feel retronya itu jadi makin dapet lagi menurut gue. Magnetnya juga kuat kok, jadi nggak bakal gampang kelepas. Di bagian kanan atas ada switch on off, kemudian di kirinya ada 3 buah lampu indikator, mulai dari indikator caps lock, configuration profile, dan indikator baterai. Di bagian bawah terdapat total 6 rubber feet yang cukup tebal, 3 di sisi atas dan 3 lagi di sisi bawah. Jadi ketika taruh keyboard ini di meja, keyboardnya itu jadi nggak gampang goyang atau kegeser gitu. Terus di bagian atas ini ada 1 tingkat kaki-kaki yang udah terdapat rubber feet juga. Untuk unit yang gue pegang ini menggunakan Cherry MX Red Switch, typing feel-nya sih nyaman-nyaman aja buat gue. Tapi untuk typing sound-nya sih gue nggak begitu suka ya. Gue lebih suka yang Durgaud KA620W kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan harga yang gue bisa bilang cukup mahal, sayangnya Durgaud Fusion ini belum hotswappable. Itulah kenapa di paket pembelian kita cuma dapet keycaps puller aja. Nggak dapet switch puller juga. Keyboard ini punya keycaps Cherry profile dengan kualitas yang bisa dibilang premium, PBT double shot, font yang cocok sama kesan retro keyboardnya dan kualitas print yang mantep juga. Walaupun nggak tebel-tebel banget, tapi menurut gue keycaps-nya ini udah bagus. Keycaps-nya juga nggak shine through karena emang nggak ada LED light di keyboard ini, tapi menurut gue itu hal yang bagus sih. Karena rasanya jadi kurang cocok aja gitu ketika keyboard ini dengan looks retro-nya, dikasih LED light warna putih atau bahkan RGB malah lebih nggak nyambung. Ya, kurang match aja sih sama warna keycaps-nya. Paling yang jadi catatan gue sih, shift kanan dari keyboard ini punya ukuran lebih kecil dari biasanya, yaitu 1,75U, yang biasanya tuh 2U. Jadi ketika gue mau pencet shift kanan, kadang itu kepencetnya malah arrow atas. Ini sebenernya masalah adaptasi aja sih. Durgaud Fusion ini juga udah support software Durgaud Zeus Engine, yang di sana kita bisa lihat sisa baterai dan adjust beberapa fitur tambahan dari keyboardnya. Untuk baterai, karena punya ukuran yang lebih kecil dari Durgaud K620W, otomatis kapasitas baterai dari Durgaud Fusion ini juga lebih kecil. Klaim dari Durgaud-nya sih, keyboard ini bisa bertahan sampai sekitar 40 hari dengan rata-rata penggunaan 2-3 jam per harinya. Gue udah pake keyboard ini selama kurang lebih semingguan buat kebutuhan ngetik-ngetik kayak biasa, browsing, sampai main game juga dengan koneksi dongle 2,4GHz-nya. Kesimpulan, menurut gue Durgaud Fusion ini adalah keyboard 65% yang cocok buat mereka penyuka desain retro dan juga banyak duit. Kenapa gue bilang banyak duit? Karena menurut gue harga dari keyboard ini cukup mahal, apalagi dengan keterbatasan dari keyboard ini sendiri. Gue ngerasa yang mahal dari keyboard ini memang cuma desain atau looks retronya aja yang bagus, selebihnya ya keyboard ini punya fitur yang biasa-biasa aja, bahkan buat harganya menurut gue sih lumayan kemahalan. Tapi ya kembali lagi ke kalian, kalau kalian suka dan merasa keyboard ini worth the price, terus kalian mau beli, ya silahkan aja. Keyboard ini gak jelek kok, bagus malah. Cuma kalau gue, sayang banget keluar duit 2 jutaan buat keyboard ini. Oke, segitu dulu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya, dislike kalau gak suka, tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa 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 di video selanjutnya. Terima kasih.